Uang aku arep bagi kartu kok Kan gitu kan GELAPAN MAKIN PERUT Be, gimana Be? Pandangan Mbak Be Yang Mbak Be ketahui mengenai Kapan sih pertama kalinya Bendera Merah Putih ini dikibarkan Be Karena banyak sekali Informasi yang saya dapetin Be Di beberapa tempat itu Ada yang bilang disini, disini, disini Kejadian ini, kejadian ini Setelah kemerdekaan Tapi bener gak sih Be? Ada yang bilang juga katanya sebelum kemerdekaan Justru malah sudah berkibar Bendera Merah Putih Yang autentik tentu kita dapatkan sumber dari Jepang Dari Jepang Be? Iya kan dia banyak punya Sekarang dia siarkan lagi Dia punya film dokumenter, sumber-sumber tertulis Dia siarkan Untuk membantu kita memahami apakah itu Di kemerdekaan Ya kan? Nah dalam salah satu dokumenter Jepang Itu dijelaskan Bahwa pada tanggal 26 April 1945 Bung Karno Jauh sebelum terbentuk BPU-PKI kan? BPU-PKI itu kapan? Dibentuknya kan baru Mei ya kan? Itu beliau berkunjung ke Makassar Oke Makassar ini dipandang penting 26 April lebih ya? 26 April Kemungkinan ada tokoh yang ditemui di Makassar Yaitu tokoh Angkatan Daut Jepang Oh Karena kan penjajahan Indonesia diserahkan kepada Angkatan Daut Jepang Oke pusatnya Pusatnya ada di Makassar Angkatan Daut Jepang di daerah Makassar? Makassar Pusatnya iya Indonesia Timur Jadi Bung Karno kesana tanggal 26 April Terus beliau kegiatannya yang disiarkan adalah Berziarah ke Makam Pangeran Dipenegoro Yang oleh Belanda Tempat pemakaman kompleks itu Pangeran Dipenegoro dimakamkan di sebuah kompleks selama Kompleks historis Belanda mengklaim Itu dia yang bikin Belanda spesialisnya ngeklaim-ngeklaim Dan yang parahnya Klaiman Belanda ini dibenarkan oleh orang Indonesia sekarang Oh iya Kalau ada orang Belanda yang ngomong Kan banyak ahli-ahli kita Walaupun gak semua Pada manggut-manggut Kalau kita sakit perut Kalau dia manggut-manggut Jadi Kata Belanda Itu kompleks Bangunan itu adalah Benteng Rotterdam Pinteng Rotterdam Kata Belanda Padahal itu adalah esprit Tupampa Yang dibangun oleh orang-orang Kaukasia Sekitar abad 9-10 Itu Udah ada Nah disanalah Di sebuah lorong Yang bernama Kalasasaya Lorong batu itu Oleh orang-orang Kaukasia Menamakan Kalasasaya Lorong manusia Karena itu kita menjadikan kata ganti diri Orang pertama saya Itu dari bahasa mereka Itu artinya manusia Ya kan Ya banyak juga bahasa-bahasa daerah Menggunakan perkataan Untuk dirinya sendiri Wong Ya kan Wong aku Arab Bagi kartu kok Kan gitu kan Kenapa sakit perut Kan begitu ya kan Jadi Kembali lagi Kepada Setelah dari Benteng Atau Esprit Tupampa Yang dimana Pangeran Ponegoro Di makam Bung Karno bersiara Yang disiarkan Acara berikutnya adalah Panitia Yang akan menggelar Pawai dan rapat Akbar Rakyat Makassar Ya kan Tanggal 29 April 1945 Mendapat Bendera Merah Putih Mendapat istilahnya Mendapat Dari Dari Jepang Jadi maksudnya Jepang yang mengusulkan Bendera Merah Putih itu Pada kita Nggak bisa kita katakan Begitu Karena kan belum ada nih Sampai detik ini Juga belum ada yang Apa namanya Menceritakan Atau menuliskan sejarah Mengenai Dari mana asal-usulnya Bendera itu Yang ada kan cuma Fatmawati yang menjahit Bendera Merah Putih pertama Katanya Ya itu Tapi Ngejahitnya dia kan Baru bulan Agustus Nah ini April Sudah dikibarkan Sudah Ada dari kertas Yang dibawa Mereka orang baris Ada yang dari Kain Yang kerek-kerek Di Makassar ya Beg? Di Makassar Jadi jadi Lautan Merah Putih Makassar Pada tanggal 29 April 1945 Wow Oke Sudah ada Beg ya? Sudah Oke Tapi memang Kalau kita tanya Dikejar saya Siapa penciptanya Saya akan meniru Pabrik rekaman NN Kalau ada penyanyi Menyanyikan lagu Lengang kagum Siapa nih penciptanya NN No name Bapak B main nama nih Tapi lo simpulin dulu sendiri deh Dari mana ini Tapi Saya jadi punya kesimpulan Apakah Jadi kan gini Beg Untuk menciptakan Suatu dasar negara Suatu lambang negara Suatu bendera negara Itu kan harusnya Dengan suatu rapat dulu Para pemaku kepentingan Di situ Atau kan dengan usulan Dengan penguasa sebelumnya Penguasa sebelumnya Ya Jepang Pada masa itu kan Beg Wah saya gak tau Pokoknya Begitu saja Di Makassar Terjadi peristiwa Rakyat Mengibarkan bendera merah putih Dan ada kemiripan Masalahnya Beg Bendera Jepang Dengan bendera Indonesia Warna Warnanya sama-sama Merah putih Dua warna Dua warna kan Beg Dan merah putih loh Beg Sama-sama merah putih Walaupun diagramnya lain lah ya Diagramnya lain Tapi ada kemiripan di situ Ini jadi analisa yang menarik Perlu kita analisa Jadi kita punya asal bendera Dari mana? NN lah Sementara NN ya Sementara NN Menurut kalian dari mana Coba tuh Tapi ini yang menarik lagi Beg Mengenai bendera Bendera itu Beg ya Berarti Bukan Fatah Wati yang menjahit Pertama kali dong Beg Oh bukan Bukan Itu kan peristiwa itu Agustus Menjahit pertama kali setelah kemerdekaan kali ya Iya Itu mungkin Itu Agustus Peristiwanya bukan Nah berarti ternyata Beg Orang-orang Makassar ini punya Sumbangan besar ya Beg ya Iya Terhadap Bangsa kita nih Beg Terhadap bangsa Indonesia yang Iya Pertama kali bendera dikibarkan Adalah di wilayah mereka Pertama kali berkibar-kibar Di Makassar Sembangan besar bagi rakyat Makassar Iya Bagi kemerdekaan RI Bagi kemerdekaan RI Dari rakyat Makassar Oke Kemerdekaan RI Kemerdekaan RI Kemerdekaan RI Kemerdekaan RI Dari rakyat Makassar Kemerdekaan RI Terima kasih Terima kasih.